Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 2, apa kabar ya hari ini? Alhamdulillah, lah biasa ya Bertemu lagi dengan Ustazah Sylvie Jadi, kali ini kita akan belajar tematik tentang ungkapan permintaan tolong Nah, kalian tentu sudah pernah ya mempraktekkan atau untuk apa saja sih permintaan tolong itu digunakan Jadi, kalimat atau ungkapan permintaan tolong itu digunakan ketika kita meminta sesuatu Atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu Dan, agar lebih suka kita harus menggunakan kata tolong Seperti apa penggunaannya? Yuk, kita saksikan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, Sylvie Ustazah, minta tolong untuk dibawakan buku ini ya Kita doang katakan Selamat malam, saya mau balik ke kantor ya Kita doang katakan ya Terus tindah, buku tematiknya kurang sangat Sepertinya kita tinggal di masjid Tolong ambilkan buku tematiknya di jalan masjid ya. Ya, saya ambilkan dulu ya. Terima kasih, Us Indah. Sama, Us Indah. Nah, itu tadi ungkapan permintaan tolong ya. Jadi, anak-anak harus ingat. Ungkapan permintaan tolong itu digunakan ketika pintar sekali. Ketika kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Atau ketika kita meminta bantuan kepada orang lain. Oke, sudah bisa? Oke, nanti silakan kerjakan LK-nya di buku paket yang sudah dituliskan pada LK. Siap? Oke, anak-anak, usaha akhirnya untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika pembergian. Dan juga rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Dan menjaga jarak. Oke, semoga sehat selalu. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Muhammad Yagwatan Utara. Cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.